selamat menikmati teknik lingkungan angkatan 20 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar potongan dari desain keunin populasi langsung saja terima kasih jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat potongan potongan desain unit populasi di AutoCAD jadi kita akan mereplika ulang gambaran ini sebelumnya saya ingatkan kembali untuk pengaturan DS nya, jangan lupa untuk di circle semua agar bisa memudahkan kita dalam penggambaran oke yang pertama itu mungkin karena itu kita membuat garis panjang buat garis asapannya di editin 2058 kita atur lalu kita buat garis juga oh iya oh iya tentu kita offset ini 80 terus yang ini juga kita offset ini juga 80 mohon maaf ya sudah kita buat garis dari sini kanunnya 1317 7 benar kita tarik bawah tarik kebawah panjangnya 409 lalu kebaris ketiga ini kita garis lagi panjangnya 6 7 6 7 9 benar bawahnya sama kita samain aja yang disini yang disini yang disini yang disini kita selanjutnya itu kita akan offside untuk untuk offside lainnya itu kita offset sebentar Where kita selesai ini yang ada otomatik nanti kita buat 35 aja nanti kita offset yang bagian sini 35 ini juga 35 keluar ya terus ini 35 ini kita trim bagian yang tidak diperlukan terus extend ini ada banyak cara tapi yang udah simple ini disini terus kita extend kita juga gini ini kita tarik terserah sama dengan extend terus ya kita lalu sempat jadi kan setelah jadi kayak gini kita trim kita di trim kita berusaha untuk menyambungkan dua titik juga disini nah cara pertama itu ya semua cara muda ya tinggal di gini aja kalau mau cara udah udah keren lah ini CX interataspasi tambahin langsung siap tangan ya kiri tangan kiri dan ya dulu tangan kiri langsung siap-siap ngetik TR LTR langsung langsung cepet bisa lagi terus ini kita extend oke oke selanjutnya mungkin membuat ini bagian bikin rumah kayak bagian jadi untuk bagian rumahnya itu buat jaris bagiannya 277 227 227 enter lalu untuk tingginya itu 136 kita buat rectangle aja ya kita buat rectangle panjangnya 227 tap tingginya 166 itu kita buat jaris yang panjangnya itu 296 296 enter lalu kita cari titik tengah dari garis ini kita move ke titik tengahnya ada segi 3 kita pindahkan ke sini titik tengah dari segi panjang nah terus kita membuat atapnya kita highlight dulu ini kita kirain aja terus 60 terus kita mirror biar lebih presisi selanjutnya itu mungkin pompa nya pompa kita buat pompa kita buat pompa circle nya circle nya cari yang yang diameter jangan ingat diameter diameter 36 eh maaf 36 36 terus cukup lebar bawahnya kalau ada 44 kita move move kita buat dulu baru di move kita cari titik tengah dari bengkaran itu terus kita garis sekitar sini terus ini kita mirror jadi untuk itu nya lalu buat eh ada mana itu ya kita buat lagi 27 eh salah line line 27 terus kita cari di tengah sini atlap mati in 27 juga oh salah selalu kita mirror biar cepat hidupin kita susun bisa demikian rupa kita kasih hatch dulu aja jadi untuk ini kita kasih hatch jadi kita kasih hatch warna hitam yang apa diganti dulu warnanya lalu pick point klik klik aja setelah setelah itu kita susun ya kayak yang di modul sebentar edit edit modul ternyata bukan warna hitam tapi warna putih jadi ini jelas aja hatch pulang ini warna putih by layer kita susun jadi kira-kira aja dulu nanti kalau misalkan tidak sesuai bisa di adjust lagi kita tentakan disini dan segitanya lalu kita akan membuat pintu airnya terlebih dahulu pintu air itu yang ini lanjut tapi kita buat garis banti terlebih dahulu dari sini kita tarik garis ke sini ini selapinya dihidupin dulu 80 enter terus kita ganti garis-garis tersebut ke garis putus-putus nah untuk merubahnya itu pertama block dulu setelah itu kita ke menu properties kita cari yang garis-putus oke lanjut kita buat garis lagi disini setelah itu baru kita buat pintu air penekan pintu air ini di dalam modul itu kayak lebih tebal ya dari garis yang lain kita menggunakan pl polyline pl nah pertama kita dari sini kita tarik nah pada saat teman-teman sudah apa ya teman-teman sudah menentukan titik pertama itu ada nanti ada pilihan arc half wide length undo and wide jadi kita akan mengatur ketebalan dari dari polyline tersebut jadi kita pencet kita ketik W enter atau spasi nah disini ada tulisan specify starting nah berarti ketebalannya di awal itu berapa coba saya pilih 5 soalnya di modul tebal ya spasi atenter terus ada tulisan lagi specify ending nah di kita memilih ketebalannya di akhir jadi saya milih 5 jadi biar sama lalu untuk penjangnya itu 193 193 193 oke kita tebal sama kayaknya kurang tebal deh kita dilihat lagi kl setelah menentukan titik pertama tapi belum menentukan titik akhir kita ketik W spasi atau enter terus kita buat 6 coba 193 oke 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 ya nah terus kita buat juga polyline untuk atasnya sepanjangnya 67 67 entar setelah itu kita pindahkan oke ini terlalu cepat kita pindahkan kita pindahkan kita pindah dulu M pasti kita cari titik tengahnya kok ilang kan terus kita kasih titik tengahnya disini kita cari titik tengah yang di garis bawah itu supaya oke selanjutnya itu garis garis tebal yang ada disini nah untuk kita lihat dikarenakan garis dari polyline ini itu setara dengan garis yang terluar jadi untuk penentuan titik pertamanya itu agak lebih ke bawah dikit jadi coba kita coba dulu saya coba lihat disini coba saya lihat modul di atas ini oke nah itu buat PL seperti biasa karena kan saya analisis ya untuk ketebalannya itu sama seperti pintu air jadi mungkin bisa di ini bisa di teman-teman bisa lihat kan yang di ini kursor saya ada kayak garis silangan itu coba kita samain disini bagian atasnya bagian atas garis yang atas itu disamain dengan garis yang ini terus oh ini udah 6 berarti terlalu terlalu jauh ya pengambilan titiknya kita coba lagi terlalu terlalu deket pengambilan titiknya jadi ini gak ada nah mungkin ini nanti bisa di ini ya bisa di move aja mungkin nah yang penting ini kan belum terlalu presisi jadi kita pindahin aja coba bisa nah bisa oke selanjutnya itu ngebuat garis yang disini bisa kita lihat garisnya ini gak terlalu tebel dari garis yang bawahnya ya jadi bisa kita ini bisa pl garis penonton pertamanya itu bisa disini menonton pertama disini tapi agak di atas ini dikit nah tapi untuk white nya ketebalannya itu kita atur lagi nah ini setelah ini saya udah saya sudah menentukan titik pertama tapi belum menentukan titik terakhir nah dalam dalam antara antara proses tersebut kita bisa menentukan ketebalan dari polyline tersebut dengan mengetik w atau memilih ini nah ini ada di kolom ini ada tulisan specify starting tebalan atau white nah jadi kita bisa memilih kayaknya 3 atau 2 cukup coba kita 3 dulu nah itu tadi starting ini ending berarti akhirnya juga harus sama biar 3 cukup cukup tambahin lalu selanjutnya ini kita akan membuat motor dan pedal ya motor dan pedal itu di bagian sini oke pertama mungkin kita itu ngebuat ini dulu ngebuat garis eh ngebuat motornya dulu aja deh motor coba rectangle rectangle nya itu 144 x 67 144 67 144 67 mengubahnya di tab ya kalau misalkan udah udah minggu keberapa ya kalau kalau balansi itu mungkin udah bisa lah hal-hal dasar dintar terus mungkin mungkin sebentar sebentar tanya di salah salah oh salah 76 76 76 jadi 14 set 14 set 76 terus kita mau ngebuat bagian dalam garis-garis dalamnya kita buat aja line dari titik tengah ke titik tengah bagian kanan terus kita offsite offsite ini kayaknya 12 sama ini 12 juga sama 12 juga oke selanjutnya mungkin ini ya pertama itu kita mau buat ini buat garisnya dulu kita buat pl titik tengah dari sini nah terus kita dikarenakan jaris yang vertikal ini itu sama dengan yang apa dengan yang ketebalannya 6 jadi kita ubah dulu di pencet ketik W spasi atau enter kita tulis 6 enter 6 enter nah untuk ketinggiannya itu itu 42 42 lalu untuk kesininya itu 26 26 26 26 oke lalu kita masukkan eh apa masukkan kita adjust posisi dari ini nah setelah itu kita ngebuat garis dari bawah sini ke sini gunakan pl juga nah plnya itu garisnya dari sini ketik sini nah setelah kotak ya nah lapannya dihidupin dulu terus ketik 330 330 enter nah setelah itu jadi itu jadi kita bisa ini bisa ngebuat garis biasa panjangnya 255 255 kita buat rectangle aja kali rectangle panjangnya itu 255 63 tingginya 63 oke ini saya salah masukin itu dia salah masukin angka 409 seharusnya gini aja berarti oke ini seharusnya tingginya ini 409 ini ini 409 nah mau maaf ya sebelumnya jadi kita ini dulu kita offset dulu tadi berapa ya 35 oke jadi offsetnya 75 75 35 terus di trim oke trim 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 mesok 21 extend dulu aja ini baru kita trim oke selanjutnya kita bisa mirror aja yang kotak ini mirror risiko tengahnya disini oke selanjutnya kita buat ini bergaris kesini ya kira-kira 40 lah 40 enter kita tarik atas biar mudah ngeliat terus kita trim bagian sini ini trim juga kita trim selanjutnya apa lagi oke garis ini garis orange jadi bisa kita lihat bahwasannya garis orange ini itu sama ketebalannya dengan ini jadi kita gunain 6 untuk ketebalannya jadi dikarenakan garis tengahnya ini mulai dari titik garis tengah ini yang di tengah ini itu mulai dari titik tengah ini jadi kita ada patokan gitu kita garis polyline kita atur ketebalannya dengan menggunakan W enter 6 enter 6 enter oke selanjutnya kita tarik kita buat 150 dulu di titik awalnya nah selanjutnya kita buat polyline lagi yang panjangnya itu 804 804 ntar nah selanjutnya kita ini kita hapus kita hapus terus kita move pertama kita titik titik pindahnya kita buat disini nah lalu kita highlight disini untuk menentukan titik tengah dari segitiga itu kita bisa nanti sistemnya kalau misalkan DS nya tadi dihidupin sistemnya langsung ngebantu nah lalu di modul kayaknya tinggi ya agak tinggi ketinggian kita oke selanjutnya itu membuat garis di samping kanan di samping kiri atau atas sebelumnya PL sama seperti tadi apa ya teranjutnya PL PL atur ketebalannya W plus nah kasih buka plus kita buat tiga awal di akhir juga tiga tarik garis sampai ke sini terus ini kita bisa mirror di copy juga bisa tapi lebih fleksibel mirror langsung nentuin gak perlu adjust adjust lagi kayaknya terlalu mepet iya terlalu mepet cepat jempol wow udah cukup mungkin selanjutnya itu membuat garis yang kebawah yang vertikal kepanyangnya 90,58 kita buat 90,58 PL dari sini tarik garis kebawah nya diatur W spasi kontrol ether 6 enter 6 enter 90 90 terus buat ini juga sama coba di sini aja di kira-kira aja 3 terus kita ganti warnanya menjadi warna orange oke kita 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 selamat menikmati jadi gini misalkan kalian mau memilih mau memilih garisnya aja nih mau memilih garisnya aja tapi dalam proses pemilihan itu kalian gak sengaja teman-teman itu gak sengaja memilih gambar lain itu bentuk lain nah untuk unselect bagian yang tidak ingin kita select itu bisa di shift ini saya tekan shift posisi sekarang terus saya drag nah nanti bagian sebetulnya itu atau bisa di klik juga di klik atau di drag saya ulangi lagi ya misalkan saya mau memilih garisnya doang garisnya doang saya pilih tapi saya nge dragnya itu terlalu lebar jadi saya bisa saya bisa tekan shift dan saya memilih ini kan ada di kursus saya itu kayak ada minus ya kayak ada lambang min atau kurang tab atau bisa di drag misalkan ini saya mau memilih garisnya aja ini udah kita buat aja nah itu kita bentuk warna dari ini menjadi orange oke selanjutnya itu mungkin menghapus ya menghapus ini kita kita setelah kita hapus aduh 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 oke coba sama gak oke nice selanjutnya mungkin ini kita ngebuat apa sebentar ya terima kasih jadi pandutnya itu mungkin bisa menggambar ini untuk itu sebenarnya gak ada ukuran yang fix gitu ya gak ada ukuran yang ditentuin tapi semirip mungkin aja kita buat mungkin 25 cukup ya 30 lah terus lakannya mati ini kita cari kita ngasih maya 20 aduh gak? enggak? sama deh tapi harus gini nih terus kalau mau buat jarisnya itu menggunakan art nah kita buat jaris ini ya segini mana terus buat art lagi terus kita trim yang bagian gak perlu kita trim udah itu dulu sanggong lagi ini udah ini ini jangan terlalu pahit ini art coba aja eh ini lagi ini sama ini 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 jadong di trim jadong selamat datang Dibuat semirip mungkin Dengan gambar yang di modul Lalu Kita buat yang kecil Yang di bagian Ke kanan Sebenarnya tinggal di copy Terus di skala aja Kalau mau mudah Copy Untuk titik yang tengah Terus kita skala Terus kita disini Specify base point Kita mau mengecilinnya itu Titiknya itu dimana Saya coba disini Jadi dia ngecilnya dari situ Jadi ada pedomannya di titik sini Lebih mudah Penentuan titik itu Bisa dibilang crucial ya Soalnya Kalau misalkan titiknya salah Nanti Nggak ada cuan gitu Dikecilin Mungkin Ya Ininya ditambahin dikit Ini Ini Setelah itu kita Edge Edge Warna hitam Warna hitam Oke Nah selanjutnya Tinggal dimensi Dengan ini Dimensi dengan Dimensi dengan Keterangan Kita tulis aja Misalkan ini Text ya Pompadosing 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 Kita kecilin Kita kecilin ukurannya 20 aja Terus Yang ditebarin Times new roman Begitu Oh gini Selanjutnya itu Tinggal di copy paste Copy paste aja Biar mudah Biar saka juga Ini copy Ini abis ini Ace Anti motor Biar diatur aja Memindahinnya Nah Jadi kita hanya Terus disini Ada juga Adel Itu saluran Pembawa Selanjutnya Selanjutnya Ada lagi Into air Oh iya disini Di atas Kita akan transfer Lagi Into Air Setelah udah semua Kita masuk ke dimensi Dimensi ini Mudah Kita Tumpuin titik disini Tumpuin disini Nanti Dia Nah Kita cari aja Kita Kita ubah 1,4 Ini Kita Nggak Nggak Munguat Pasti Nggak Munguat Jadi kita Delete aja Terus Dispasi Lalu Di Close Kita buat Text baru Disini 0,4 Meter Kita Kecilin aja Jadi 20 Terus Type nya Kita ganti Times new Rown Times Terus kita Adjust Posisinya Biar Setelah Selanjutnya Ada Ini Dimensi ini Sama 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 Bisa Sih Ini Ini Nggak Dikurang Terus Sanya 20 Saja Ini Saja Saja Untuk Pengaturan Dimensi Itu Ukuran Font nya Itu Bisa Diatur Dari Dimensi Annotation Tergantung Kalau misalkan Ini kan Text Berarti Pengaturan Text Dimensi Dimensi Ini saya Menguatkan ISO 25 ISO 25 Ini Gini Ada Berapa Pilihan Untuk Mengaturnya Itu Dari Sini Annotation Kayak Ini Manage Dimension Style Jadi Kita Pilih Dulu Mau Dimensi Atau Multi Leader Style Table Style Dimensi Style Kita Klik Tanah Kanan Bawah Di sini Nah Di sini Kita Bisa Menulih Dulu Mastikan Ini Kita Pilih Yaitu Modify Nah Ini Bisa Kita Apa Ya Bisa Kita Atur Nih Text Side Ketinggian Itu Kita Di 20 Biar Semua Yang Maka Dimensi Yang Maka Yang Maka ISO 25 Ini Itu Nanti Ketinggian Text Nya 20 20 Nanti Berubah Semua Setelah Itu Mungkin Di Disini Kita Buat Disini Dimensi Ini 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 Karena Di Modul Itu Nggak Ada Garis Yang Kita Drag Aja Pokoknya Semir Semir Mirip Mungkin Dengan Modul Nah Ini Bisa Kita Copy Aja Eh Kita Ini Kita Mirror Biar Sudah Selakanya Didukin Biar Presisi Nah Selanjutnya Mungkin Yang Ini Dimensi Lebar Dari Sini Ke Sini 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 Di Ini 2,8 Meter 2,8 Oke Selanjutnya Apalagi Udah Oh Oh Di Boardline Ini Di Boardline Ya Segini Nah Kita Pindahin Ini Lalu Kita Ganti Kita Ganti Ginis Garisnya Itu Menjadi Ini Isop 10 Isop Udah Kalau udah Mungkin Cukup Sip Penjelasan Di Cara Menggambar Oh Ini Belum Diubah Ini 1,12 1,12 Mata Udah Kita Kita Quick Scan Dan Udah Oke Untuk Plotting Mungkin Udah Diajarin Tapi Saya Coba Plot Kalau Mau Plot Plot Pertama Kita Atur Atur Dulu Biar Sisi atas Sisi bawah Pindahin Kita Mata Lalu Kita Buat Plot Itu Kita Pilih DWG atau PDF Papernya Isop Fullbleed 4 297 Kali 210 Setelah Itu Kita Pilih Center To Plot Dan Landscape Setelah Itu Kita Windows Window Kita Pilih Oke Kita Ini Aja Kita Sembar Koagulasi Koagulasi 123 Nanti Dia Akan Keluar Seperti Ini Seharusnya Warna Putih Oh Saat Saya Oh Ini Nanti Diubah Aja Menyesuai Aja Oke Baik Baiklah Demikian Untuk Penjelasan Saya Mengenai Bagaimana Cara Menggambar Potongan Desain unit Koagulasi Di AutoCAD Selebih Dan kurangnya Saya mohon maaf Kepada Allah Saya mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Do Nanti 2 2 2 3 3